Masih nekat perjualan selama masa penerapan sosial berskala besar, puluhan lapak pedagang kaki lima di Pasar Malam Kemayoran Jakarta Pusat ditutup paksa petugas gabungan. Penutupan paksa merupakan upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 karena Pasar Malam rawan menimbulkan kerumunan warga. Kalau tutup, tutup semua. Razia pembatasan sosial berskala besar tahap 2 digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpo PP di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat Jumat Malam. Sebuah pasar malam yang rame dikunjungi warga di Jalan Haji Ung Kemayoran menjadi sasaran penindakan petugas karena rentan menjadi sarana penyebaran COVID-19. Petugas kemudian meminta para pedagang mengemasi barangnya dan kembali pulang ke rumah. Meski sadar tidak boleh berjualan selama masa PSBB, namun sejumlah pedagang mengaku sengaja kembali berjualan. Sudah lama sih, sudah lama, tidak boleh. Cuman kan sebelah dagang, sebelah kan toko, namanya toko, biarpun toko. Cuman kan di barangnya kan pasar juga. Dia bisa usaha, kami kok tidak bisa. Sedangkan kami nggak boleh usaha, nggak boleh keluar, nggak boleh, nggak ada bantuan sampai sekarang belum ada juga. Kalau masalah kebijakan kita adil ya, sama aja kita kiri-kanan ini posisi, nggak ada yang kita bedakan pada posisi, apalagi untuk posisi jarak ini kita 1 meter atau 2 meter, itu sesuai dengan peraturan-peraturan saja penanggulan COVID-19 ini. Selain sektor usaha yang dikecualikan, petugas akan menindak tegas kepada para pelaku usaha yang nekat membuka usahanya selama masa PSBB hingga 22 Mei mendatang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.